Halo Sobat BP Nah, baru-baru ini saat bertemu wakil Jepang Akane Yamaguchi di semifinal Hong Kong Open 2023, Giorgi tampak greget lantaran smash kerasnya gagal melewati net. Dan lihat bagaimana centilnya pemain 24 tahun ini menggoyangkan raket dan badannya. Alhasil, karena tingkahnya ini komentator ikutan ketawa dibuatnya. Selain centil, Giorgi juga tak jarang sengaja tengkurap di lapangan dalam waktu yang lama demi mengambil nafas. Salah satunya juga terjadi di semifinal Hong Kong Open 2023 ini. Kelelahan hebat karena rally yang cukup panjang, Giorgi yang tak mampu menjangkau pukulan Lob Akane memilih menjatuhkan diri di lapangan. Selain di laga tadi, Giorgi juga pernah melakukan hal ini saat bertemu jagoan China Chen Yufei di perempat final Oling Land Open 2023. Sama seperti momen tadi, rally yang cukup panjang juga jadi penyebab utama Giorgi berlama-lama tengkurap di lapangan. Selain engap, lucu juga ya gengs, lihat ekspresi Kak Giorgi ini. Nah, masih di Hong Kong Open, Giorgi kembali menunjukkan aksi tak biasa saat gagal melepaskan netting di poin 22-21 game kedua. Bukan apa-apa ya gengs, soalnya andai bisa dapat satu poin lagi, Giorgi mampu memenangkan game ini. Makanya, tak heran kalau gregetnya minta ampun hingga lempar raket ke udara. Aksi lempar raket juga pernah dilakukan Giorgi saat melawan wakil China Wang Ziyi di quarter final Malaysia Masters 2023. Pukulan lawan yang cukup jauh dari jangkauan memaksa Giorgi melempar raketnya. Tak hanya komentator yang tertawa, Lane Judge pun tampak tersenyum tipis lihat aksi konyolnya ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.